Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mendatangi lokasi rumah terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Kapolda mengatakan ada 18 pucuk senjata, baik senjata pabrikan maupun airsoft gun yang sudah dimodifikasi. Kapolda Metro Jaya didampingi oleh Dires Krimum, melihat barang bukti dan sempat melihat ke dalam rumah terduga teroris dan ditangkap tim Densus 88 Mabespori. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menjelaskan barang bukti senjata yang diperkirakan sebanyak 18 pucuk dari pabrikan dan airsoft gun. Kapolda Metro belum menjelaskan secara jauh pasokan senjata didapatkan dari mana dan akan dikembangkan oleh Densus 88. Kita hanya ditemukan senjata api, jangan betul-betul senjata api, bukan senjata mainan. Berapa jumlahnya Pak? Masih dihitung, 18 campuran. 18 ini masih campuran ada yang air gun yang dimodifikasi jadi senjata api, ada juga pabrikan, pabrikan juga ada. Kelihatan indikasi Pak dari mana senjata apinya Pak? Ya nantilah, baru biar dikembangkan oleh rekan-rekan. Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial DE di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin Siang. Dari penangkapan, polisi juga menyita barang bukti jumlah senjata api dan ratusan amunisi. Menurut Ketua RTS Tempat DE, diketahui bekerja di salah satu BUMN dan jarang bersosialisasi dengan warga. Ketua RTS Tempat DE, diketahui bekerja di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.